Pemerintah Iran mengumumkan hari berkabung selama lima hari untuk Presiden Ebrahim Raisi yang meninggal karena kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei 2024. Tetapi, sebagian besar toko tetap buka saat hari berkabung. Pihak berwenang pun tidak melakukan banyak upaya untuk mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Sementara itu, suasana tenang untuk mengungkapkan duka cita pada toko senior dilakukan para loyalis pemerintah dengan berkumpul di masjid-masjid dan alun-alun untuk mendoakan Raisi dan Menteri Luar Negeri Hussein Amir Abdullahian. Di sisi lain, para penentang pemerintahan garis keras Raisi diam-diam mengunggah video di internet yang menunjukkan orang-orang membagikan permen untuk merayakan kematian Raisi. Bahkan, seorang mahasiswa bernama Layla mengaku tidak sedih dengan kematian Raisi sebab ia menilai pemerintahan Raisi memerintahkan tindakan yang keras terhadap perempuan berhijab. Bagi para penentang ulama Iran di dalam negeri dan di pengasingan, Raisi telah menjadi tokoh yang dibenci sejak tahun 1980-an ketika ia disalahkan karena memainkan peran utama sebagai ahli hukum dalam eksekusi para pembangkang. Meskipun begitu, dengan kematian Raisi, rezim di Iran tidak akan berubah. Banyak warga Iran yang memperkirakan kematian Raisi tidak akan berdampak besar terhadap pemerintahan negaranya karena pemerintah kemungkinan besar akan menggantikan Raisi dengan tokoh lain yang memiliki pandangan garis keras serupa. Di Iran, penanganan pihak berwenang terhadap berbagai krisis politik, sosial, dan ekonomi telah memperdalam kesenjangan antara pemimpin agama dan masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!